Peran Organisme Dalam Tanah Organisme di dalam tanah dapat melakukan dekomposisi atau pengurayan terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari ranting-ranting dan jasad hewan yang telah mati. Dekomposer bahan organik sangatlah penting karena dekomposisi yang dilakukan akan menghasilkan unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan seperti nitrogen, fosfor, potasium, kalsium, dan magnesium. Di dalam tanah terdapat bakteri yang terlibat dalam reaksi pengurayan materi organik menjadi nitrat, senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nitrogen dalam bentuk gas di alam tidak dapat digunakan secara langsung oleh tumbuhan dan hewan, tetapi dapat digunakan secara langsung oleh beberapa bakteri untuk metabolisme dan untuk menghasilkan senyawa nitrogen dalam bentuk lain dengan siklus yang dimulai dari fiksasi nitrogen, nitrifikasi, amonifikasi, dan denitrifikasi. Selain sebagai dekomposer dan pereaksi kimia dalam tanah, tanah memiliki peran penting lainnya sebagai berikut. Yang pertama, pengorai polutan dalam tanah. Yang kedua, pencegah penyakit tanah. Yang ketiga, pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Yang keempat, pengatur kegemburan dan struktur tanah. Yang ketiga, pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Terima kasih.